Intro Materi yang akan kita bahas yakni fungsi kompleks Fungsi kompleks atau dinyatakan dengan fz Fz menyatakan pemetaan dari bidang kompleks asal z atau disebut domain ke bidang kompleks hasil w atau disebut range dengan suatu pola yang diatur oleh fz Pada gambar berikut Misalkan z0, x0, y0 dipetakan oleh fungsi fz menjadi w0 dengan koordinatnya u0, v0 Pada umumnya, pemetaan fungsi z ke w memetakan secara umum Yang pertama, dari titik ke titik Dari titik z sama dengan x, y dipetakan oleh fungsi fz menjadi titik w dengan koordinatnya u, v Yang kedua, pemetaan dari lintasan ke lintasan Yang ketiga, pemetaan dari daerah ke daerah Dan yang keempat, kemungkinan lainnya yakni boleh dari lintasan ke titik, daerah ke garis, bahkan dari daerah ke titik Pertama, pemetaan titik ke titik Contohnya, fz sama dengan 2z tambah 1 Maka, setiap titik z sama dengan x tambah i akan dipetakan ke w sama dengan fz sama dengan 2z tambah 1 Maka, dengan mengganti z sama dengan x tambah i akan diperoleh hasilnya w sama dengan 2x tambah 1 tambah i 2y Apabila dipresentasikan dalam bentuk gambar Maka, yang awalnya titik z sama dengan x, y akan dipetakan oleh fungsi fz Maka, hasil pemetaannya akan diperoleh titik w dengan koordinatnya 2x tambah 1, 2y Misalnya, ketika z sama dengan 0,0 Maka, hasil pemetaannya akan diperoleh 1,0 Lalu, ketika titik 1,0 Maka, akan diperoleh hasil pemetaannya adalah 3,0 Lalu, 2,0 menjadi 5,0 Lalu, 2,1 menjadi 5,2 Kemetaan lintasan-kelintasan Contoh, fz sama dengan z bar Maka, lintasan c, z sama dengan t tambah i t kuadrat Dengan t lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2 Akan dipetakan kelintasan c aksen Pada bidang w sama dengan fz sama dengan z bar Sama dengan t dikurang i t kuadrat Saat t besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2 Maka, apabila kita gambarkan dalam bidang Yang awalnya lintasan c, yakni z sama dengan t tambah i t kuadrat Seperti pada grafik yang berwarna biru Maka, kita substitusi nilai t lebih besar sama dengan 0 Lebih kecil sama dengan 2 Maka, akan terbentuk grafik yang berwarna biru Selanjutnya, lintasan c ini akan dipetakan pada fungsi fz sama dengan z bar Maka, hasil fungsi pemataannya Lintasannya, yaitu c aksen sama dengan t dikurang i t kuadrat Saat t besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2 Ketika digambarkan lintasan c aksen itu Pada selang yang diberikan, yaitu t besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2 Maka, akan terbentuk lintasan yang berwarna hijau Pemataan daerah ke daerah Contoh, fz sama dengan z tambah 1 Daerah d mutlak z kurang dari 1 akan dipetakan ke daerah di aksen Maka, fz sama dengan w sama dengan z tambah 1 Atau dilakukan pemindahan ruas Maka, diperoleh z sama dengan w dikurang 1 Karena daerah d mutlak z dikurang 1 Maka, mutlak w dikurang 1 kurang dari 1 Apabila direpresentasikan dalam gambar Maka, daerah mutlak z kurang dari 1 Berbentuk lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari 1 Dengan keliling lingkarannya berupa garis putus Kemudian, setelah dilakukan pemataan oleh fungsi fz Sama dengan z tambah 1 Maka, akan diperoleh Hasil pemataannya juga berupa daerah yang berbentuk lingkaran Yang berpusat di 1,0 dan berjari-jari 1 Pemataan lainnya Tidak selalu fz memetakan satu daerah ke daerah Terdapat juga pemataan fz yang memetakan dari daerah ke garis Contoh, hasil pemataan daerah mutlak z kurang dari 2 Oleh fungsi fz sama dengan real z adalah Akan kita misalkan fz sama dengan w sama dengan real z sama dengan x Karena z sama dengan x tambah i, maka realnya itu adalah x Dengan demikian, setiap titik z sama dengan x tambah i Dengan mutlak x tambah i kurang dari 2 Dipetakan ke w sama dengan x dengan mutlak x kurang dari 2 Maka apabila kita representasikan dalam bentuk gambar Daerah mutlak z kurang dari 2 Itu adalah berbentuk lingkaran yang berbesar di 0,0 dan berjari-jari 2 Dengan keliling lingkarannya berupa garis putus-putus Selanjutnya, ketika dilakukan pemataan oleh fungsi fz sama dengan real z Maka hasil pemataannya akan berupa garis Dengan persamaannya yaitu mutlak x kurang dari 2 Terima kasih telah menonton!